Salah satu fitur yang ada di Instagram dan tentunya mungkin Anda juga belum pernah atau kurang optimal karena salah satunya adalah disebut dengan Q&A di Instagram dan kenapa sih sebenarnya hal itu penting dan itulah yang kita akan bahas dalam video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Niko dan di video kali ini sebelumnya kita akan membahas segitu ya tentang ada sebetulnya pertanyaan tentang fitur-fitur di Instagram terutama di Instagram story yang harusnya sebetulnya kita manfaatkan yaitu sebetulnya apa yang disebut sebagai fitur Q&A atau ya tanya-tanya di Instagram story dan kenapa hal ini penting tentunya bisa banyak sekali ada manfaatnya tapi saya akan coba bagikan dalam versi saya sebetulnya Nah bicara tentang Instagram Q&A sendiri tentu kita paham bahwa dalam video-video yang mungkin Anda juga pernah tonton sebelumnya bicara tentang Instagram story salah satu aspek yang penting adalah gimana cara kita bisa mendapatkan namanya replies atau jawaban saat orang menonton story kita karena salah satu indikator saat sebuah Instagram story bisa mendapatkan jangkauan yang lebih optimal adalah dengan yang namanya memahami feedback balik dari si Instagram story itu dan salah satunya replies itu punya peranan yang boleh dibilang cukup besar nilainya dalam kita memahami Instagram story itu bisa jadi relevan kepada seorang apa enggak jadi saat orang berinteraksi dengan replies dari Instagram story dia akan masuk ke DM dan interaksi yang datang dari direct message yang berasal dari Instagram story biasanya akan punya nilai bobot yang sangat tinggi buat Instagram tahu bahwa orang yang DM kita dari Instagram story kita itu akan lebih sering lihat story kita lagi artinya itu kenapa faktor replies jadi penting sebetulnya dari Instagram story tapi enggak cuma itu sebetulnya yang bisa kita manfaatkan so saya akan coba pandu Anda untuk lihat langsung di HP gitu ya dimana Anda perhatikan sebetulnya sini ada beberapa recap ya yang saya pernah dapatkan dari beberapa konten-konten terkait dengan Instagram story tentunya dari berdasarkan dari reach atau jangkauan yang saya dapatkan Anda bisa perhatikan bahwa tipikal yang sifatnya kayak konten-konten yang bentuknya seperti menggunakan sticker sticker tentu biasanya akan punya dampak yang lebih bagus secara jangkauan karena lebih interaktif poinnya tapi enggak cuma sampai di situ Anda bisa perhatikan yang disebut dengan Instagram kalau Anda perhatikan gitu ya dalam salah satu Instagram story yang saya miliki kalau kita lihat secara data Anda bisa perhatikan bahwa di sini ada data di interaction sebagai replies dimana itu salah satu indikator yang membuat apakah sebuah Instagram story itu bisa relevan kepada orang yang lihat apa enggak di aspek yang lain Anda juga bisa lihat seperti kayak profile visit, website tab kalau misalnya ada swipe up ataupun ada link di sana jadi salah satu faktor juga yang membuat apakah seseorang itu akan lebih sering lihat story kita lagi apa enggak jadi jangkauan story kita itu ditentukan dari seberapa banyak orang yang berinteraksi dengan story kita which is artinya ya tentu Anda bisa berharap gitu ya bahwa setiap orang yang nonton story Anda bisa jauh lebih senang atau lebih suka dengan apa yang Anda bagikan di Instagram story apalagi kalau Anda bisa ngajak berinteraksi nah kalau kita perhatikan juga di aspek yang lain Instagram Q&A itu seperti apa sih sebetulnya bentuknya betulnya sebenarnya ada sticker yang sifatnya adalah yang bisa mengundang orang untuk bertanya bisa saya sangat manfaatkan sekali kalau misalnya Anda punya pengen buat gitu ya pertanyaan-pertanyaan misalnya kayak sebelum IG live Anda biasanya ingin buat pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dikumpulkan saat ada sesi Q&A nanti di dalam Instagram live Anda Anda bisa manfaatkan feature sticker Q&A ini karena saat Q&A itu ada Anda bisa leverage atau manfaatkan seoptimal mungkin agar Anda bisa dapetin banyak ide di sana nah kalau Anda perhatikan ya kalau misalnya saya swap up Anda bisa lihat di sini secara jangkauan mungkin enggak terlalu gede tapi kalau kita perhatikan dari pertanyaan yang masuk ternyata relatif cukup banyak ya ada responses di mana response ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan orang saat ya akan live nanti gitu ya jadi Anda bisa membuat feature Q&A yang ada di dalam Instagram live dengan menanyakan response terlebih dulu biasanya tipikal adalah Anda buat dulu yang namanya Anda akan perlu buat dulu yang namanya Instagram story dengan question sticker ini kemudian nanti Anda live gitu ya biasanya kalau Anda buat live juga Anda bisa memanfaatkan sticker seperti kayak notification buat live berikutnya itu juga bisa Anda pakai dan manfaatkan jadi biasanya kalau saya biasanya akan buat sticker seperti ini kemudian baru dilanjut dengan sticker berikutnya yang seperti ini jadi Q&A itu adalah perpanjangan gitu ya lebih detail dan lebih interaktif dari sekedar pengumuman notifikasinya tadi tapi apa kemudian itu satu-satunya hal gitu ya jawabannya enggak juga mungkin saya akan coba kasih lihat kepada Anda lagi ini adalah contoh Q&A yang lain di mana saya manfaatkan untuk mengumpulkan ide jadi terutama buat Anda yang mungkin merasa bahwa burn out gitu ya idenya mungkin habis konten-konten di Instagram Anda mungkin bingung mau posting apa lagi cara terbaik adalah ya Anda mulai dengan bertanya kepada followers Anda sendiri yaitu dengan story dengan question sticker sesimpel ini teman-teman saya cuma nanya menurut kamu topik apa nih yang seru buat kita bahas dalam bentuk video dalam bentuk konten apapun itu Anda bisa mulai tanya ke mereka karena mereka lah konsumen Anda kan mereka lah yang akan consume konten-konten Anda maka ya tanya sama mereka apa yang mereka butuhkan dari kita gitu ya kalau Anda bisa perhatikan disini juga ada banyak sekali respons gitu ya dari pertanyaan apa aja yang mungkin mereka bahas gitu ya yang mereka juga suka artinya saat Anda bisa membuat konten-konten yang relevan dengan mereka juga Anda akan jauh lebih mudah gitu ya mendapatkan orang yang pasti baca dan orang pasti butuh karena kan mereka yang bertanya mereka yang butuh saat mereka butuh dengan konten Anda tentunya menjadi aspek yang sangat penting saat kita bicara tentang konten Anda bisa di consume oleh mereka dan bisa bermanfaat apalagi saat konten kita itu bisa bermanfaat buat mereka mereka mau nge-share mereka mau tag temannya mau mention temannya dan tentunya ada banyak sekali aspek yang lainnya tapi poinnya adalah dengan memanfaatkan Q&A di Instagram story kita kita bisa mendapatkan banyak sekali feedback entah itu feedback yang sifatnya satu orang dari mereka ke kita atau bahkan Anda bisa menjawab satu persatu dari orang yang replies Anda bisa bermain dengan story lebih interaktif artinya membuat Instagram story jadi jauh lebih hidup adalah aspek penting saat kita membuat Instagram story yang jauh lebih menarik agar jangkauannya bisa lebih optimal jangkauannya lebih banyak dan tentunya aspek-aspek yang lainnya jadi kurang lebih sebetulnya itu sedikit banyak tentang insight yang Anda bisa dapatkan terkait dengan pemanfaat yang namanya fitur Q&A di Instagram story Anda dan kurang lebih yang bisa dijelaskan pada video kali ini pastikan kalau Anda ingin mendapatkan video-video lain tentang sosial media marketing pastikan Anda subscribe di channel ini dan kurang lebih yang bisa dijelaskan dalam video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati